Yo what's up guys, balik lagi sama gue Andra Kuplay disini Di video kali ini gue bakal nge-review tentang Vaporezo Target PM80 Beberapa hari yang lalu pas barang ini dateng Terus gue hand check buat instastory Tiba-tiba ada sahabat gue yang nge-replay story gue Kalau misalnya gue bakal suka banget sama produk ini Target PM80 Dia keluaran terbarunya dari Vaporezo Kalau dari segi desainnya sih oke ya, lumayan eye-catchy Cuman dari segi performanya gimana? Kita langsung lihat aja nampak dekatnya Ini dia Target PM80 by Vaporezo Oke, disini ada Vaporezo Sub-Ohm Port Mode Atau Vaporezo Target PM80 Di bagian belakangnya ada package kontennya sama diameternya Di dalamnya kita dapat portnya Kartir secadangan 0,3 Ohm Coil Dan 0,2 Ohm Coil Dua-duanya pakai mesh coil Ada micro USB cable Warranty card Dan ada user manual Oke, portnya tuh seperti ini ya bentuknya Di bagian sampingnya sini tuh buat airflow-nya Jadi airflow-nya tuh ada di kiri dan di kanannya Terus dia menggunakan magnet Dua magnet yang kalau menurut gue cukup lumayan kenceng Buat ngisi liquidnya ada di bagian sini Dia lumayan besar ya Oke, gue pasang yang 0,2 Ohm-nya Dia ini compatible di 45-60 Watt Masukin seperti ini Eh Disi liquidnya Dia buat ngisi liquidnya tuh Karena bolongannya gede Jadi gampang banget buat ngisi liquidnya Oke, untuk 3 kali pencet itu buat nge-lock 3 kali pencet lagi buat nge-unlock Buat masuk ke menu-nya itu Lu bisa pencet tombol atas sama bawahnya nih barengan Dia langsung ke menu-nya Di sini ada variable voltage Ada variable voltage Ada smart variable voltage Terus ada jumlah puff-nya Lu udah nge-puff beberapa kali Ada dim Dim-nya ini Lu bisa Tuh, warnanya doang sih Default-nya balik lagi Kayak exit Udah cuman gitu doang Itu bener-bener easy to use banget Oke, kayaknya udah meresap Kita langsung lihat aja Gimana produksi cloud-nya dan flavor-nya kayak apa Kita lihat produksi cloud-nya semana ya Buat sekecil ini Ini kalau menurut gue bisa nandingin sama RDA yang single coil Buat dari segi cloud production-nya ya Coba dari flavor production-nya kayak apa sih Tetep, flavor production kalau menurut gue ini nge-pass banget Dia manisnya pas Flavor-nya yang dihasilkan juga pas Dan nikotin-nya Throat heat-nya juga pas banget kalau menurut gue Airflow-nya juga lumayan besar Itu yang dibilang sama temen gue Gue bakalan suka banget sama produk ini Soalnya dia airflow-nya besar Dan cloud production-nya juga lumayan gondrung Kalau dari segi power-nya Kalau menurut gue Dia ini tipe yang smooth Bukan tipe yang galak Prak-prak-prak Tapi dia tipe yang smooth Kita bisa dengerin Dia bunyi Bukan yang Gitu Ada beberapa fitur yang gue suka Contohnya kayak misalnya Dia ini layarnya besar Terus abis itu Buat ngintip liquid-nya Dia jelas banget Itu besar banget sob Dan ada satu fitur lagi Yang gue suka banget Yaitu ada di base wattagenya ini Dia ini bisa Ngasih tau ke kalian Kalau ini wattagenya tuh Basenya di berapa sampai berapa Dari layarnya itu sendiri Jadi kalian gak usah ribet-ribet Ngeliat ke oil-nya Ini base-nya berapa Atau ngintip-ngintip Base-nya berapa ya Airflow-nya sendiri Kalau menurut gue ini besar Bener-bener sesuai Sama cloud production yang dihasilkan Kalau untuk dimensinya Gue suka banget Soalnya dia ini Bener-bener cocok Sama palm grip gue Gak tau ya Palm grip kalian tuh Ada yang lebih besar Ada yang lebih kecil Tapi dia ini cocok banget sama gue Bener-bener nyaman digenggom Karena dia mempunyai tinggi 102 mm Panjangnya 33,4 mm Dan tebalnya 24,8 mm Dan target PM80 ini Sudah dilengkapi dengan Coil GTX 0,2 ohm 0,3 ohm Dan yang bakal keluar Itu ada 0,15 ohm Dan gue yakin Yang 0,15 ohmnya itu Bakal keluar dengan Max coil juga Dan dia bakal comfortable Sampai ke 80 watt Lihat deh Buat nyetip liquidnya tuh Lumayan besar Dan dia Kapasitas penampungan liquidnya ini 4 ml Itu cukup banget Buat lu Nge-fab seharian Wah lebih dari cukup sih Kalau menurut gue Dan dia juga dilengkapi Dengan baterai built-in 2000 mAh Dan yang dibanggai juga Dari Vaporezo Target PM80 ini Dia sudah dilengkapi Dengan axon chip Yang dimana Dia nge-claim Kalau dia bisa Firing dalam waktu 0,001 detik Jadi dia responsif banget ya Ada beberapa fitur Yang gue sayangin juga Kayak misalnya Dia ini gak bisa Di-adjust air flow-nya Gondring jiwi Oke sekian video gue Tentang Vaporezo Target PM80 ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa thumbs up Share, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Gue Nraku Play Keep having Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax